Untuk memberikan gangguan ke arah seorang Fersik dan Fersik disini tentunya yang menggunakan Fakito. Dan Skylar udah mulai diharus begitu saja Brans berhasil untuk mengusir mundur seorang Skylar. Kali ini masih bisa meragen tapi apakah pergerakan dari Drins ini masih bisa ditahan oleh seorang Finn yang udah turut membantu ke area bawah? Ya terlihat ada pergerakan juga dari Finn yang membantu Skylar dalam melakukan farmingnya. Oceanodity belum mengenai siapapun sejauh ini masih cukup aman. Skylar masih memiliki flickernya juga apabila Brans coba untuk engage ke bagian Outer Turret dari Arky Osi. Oke hanya pokingan saja yang diterima oleh Skylar sejauh ini harus recall. Karena kalau enggak dia bisa terpik off dan Brans akan mencoba mengganggu recall yang dilakukan oleh Skylar. Tapi di bagian atas R7. The new Psychos. 1v1 Station belum berani sepertinya Psychos untuk melakukan cutting minion mengingat R7 pun cukup cepat dalam clearing minion. Tapi lihat siapa itu yang lancet-lancet. Ada Albert yang habis dari jungle. Evo's Legends mendapatkan beberapa creeping-an di sana. Dan bahkan harusnya sudah unggul dari segi experience-nya di atas seorang versi. Iya sementara kali ini posisi dari Skylar yang kalau berkaca dari game kedua ya. Evo's Legends mereka bisa aja lagi ngeharas ke arah posisi dari god lane-nya. Jadi Skylar apakah akan di cover dengan sangat amat baik oleh Finn. Finnnya sepertinya akan agak sedikit sibuk untuk melakukan rotasi kali ini. Tapi Turtle Camp by Presented by Lita sudah mulai muncul kali ini terkena tahun dari seorang Dreams-nya. Finnnya bakal coba diinser begitu saja untuk buat the Wave Dragon Connect dari seorang Hijume. Tapi R7 mencoba untuk mengganggu karya depan versi akan menjadi target kali ini. Tapi Albert datang. Biasa tumbuh Finn Squash dan First Blood Presented by BCA jatuh ke tangan seorang Albert. Yes dan sekarang Turtle-nya coba untuk di-engage oleh Albert. Turtle diamankan Psychots harus mundur teratur karena kehilangan versi itu bukanlah hal yang bagus untuk Evo's Legends. Karena mereka membuat versi ketinggalan dua level di bawah Albert. Albert dapat satu point kill, dapat Turtle juga sudah level 6. Dan ini adalah awal yang bagus untuk RRQ Hoshi meskipun di area gold lane kita lihat Skylar yang harus terus-menerus recall. Kena pressure dari Brands yang gak berhenti-berhenti dari cloud yang dia pakai. Meskipun Hijume dengan cow-nya coba untuk melakukan clearing minion di bagian tengah menunggu momen versi mendapatkan buzz-nya. Tapi lihat Dreams, menuju ke bagian bawah. Ada Finn di sana, ketemu di area river. Meskipun Little Wonder-nya langsung diamankan dengan retribusi oleh seorang versi. Tapi mereka harus mencoba bermain lebih sabar lagi. Mengingat Brands belum punya damage yang cukup sakit. Meskipun sekarang itu Wild Dragon. Hijume, garas, lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu. Kombo yang terjadi dan itulah dia Brands pick-up terjadi. Hijume menjadi target oleh seorang versi. Tempest of Let's dikeluarkan. Albar mengamuk di bagian belakang tapi di area lain. Ada pick-up juga yang terjadi. Psychos masih cukup survive menghindari semua damage dari Ar-Arki Hoshi di area belakang sana. Itu kombo-nya bagus banget sih. Dari Hijume dan juga Dreams ketika berhasil untuk menculik satu pemain. Langsung Dreams-nya masuk dengan satu buah rough wave di kombo dengan area petrify. Jadi pemain yang terculik dari Arki Hoshi udah gak bisa kemana-mana. Kita ngeliat replay presented by Grab tentunya. Yang dimana Hijume selalu bisa mendapatkan satu pemain. Tanpa adanya purify di tangan pemain-pemain Arki Hoshi kecuali Clay. Ini ngebuat tentunya Finn bisa keculik dengan mudah. Tapi Albert dengan sigapnya tentunya dia langsung mencari kompensasi. Dia tidak mau membiarkan satu poin dia berhasil mendapatkan oleh Vosagian. Dia berhasil untuk langsung ngincir ke area backline juga. Ya jadi Albert tahu banget timingnya ketika udah gak ada Dway of Dragon juga. Terutama dari Hijume. Dan sesaat lagi kita akan meraksikan juga. Dimana Big Redding menuju Tartal yang pertama. Tapi lihat Hijume gak bisa kabur kemana-mana. Sepertinya Albert. Defiant Sword yang sangat sakit. Killing speed dapatkan 3 poin kill untuk Albert. Sejauh ini masih kebut Psychoth. Ayo lihat semua Psychoth sudah datang. Tapi harus berhati-hati. Di area Tartal Lord atau Tartal yang kedua. Albert langsung menuju ke bagian depan sana. Tartal presented by Lita. Tapi ada NGS terjadi. Purple-Pup menjadi ancaman. Dan ya versiknya ilang. Dan bakal sekarang Psychoth. Seorang diri. Ayo kita lihat semua Psychoth. Gak bisa kabur dari Temple of Blade. Mega kill untuk Albert. Di area bawah Skylar terculik. Dreams. Menjadi sebuah kompensasi untuk terpik off-nya Skylar. Tapi lagi-lagi Dreams-nya pun harus meregang nyawa di bawah. Iya. Tapi itu ngebuat Bruns dapetin Platting Out Gold. Sebelum 5 menit tadi sesai ya. Dan ini cukup sebenarnya untuk Bruns dapetin banyak banget gold di area bawahnya. Dengan pertukaran yang didapatkan oleh Evo's Legends. Sebenarnya gak terlalu untung-untung banget. Karena posisinya versik dan juga Psychoth udah tumbang duluan. Dan dari Albert yang disini belum terpikir sama sekali. Udah punya satu buah bersikafuri. Mendapatkan critical chance juga untuk seorang Albert disini. Sementara Hijume. Ini kayak ngeliat ya. Hijume memang selalu bisa untuk mendapatkan satu buah Dwayo Trigon ke arah mungkin seorang Finn. Atau Albert-nya. Tapi itu sebenarnya menjadi strategi untuk Arkylosi. Supaya team fight-nya lebih nyaman lagi. Tapi kali ini Bruns ngebuka satu buah Blazing Duet. Dan Albert bakal coba dipukul mundur. Skylar diincir habis-habisan oleh seorang Dreams-nya kali ini. Akan ada pertukaran di mana Dreams-nya bakal coba di-trade. Begitu saja unstoppable. Untuk seorang Albert disini. Satu untuk satu. Tapi Skylar sudah tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan ini bahaya karena menurut aku. Bruns-nya menjadi terlalu free di area bawah. Ya udah dapet otor-torat juga di bagian bawah. Dan membuat Bruns harusnya lebih unggul jauh. Di atas Skylar yang menerima pressure terus-menerus dari Dreams terutama. Yang dia gak peduli. Dia mau terpik off balik. Yang penting Skylernya hilang. Target yang dia tuju berhasil dia capai. Dan itulah yang membuat Skylar kesulitan. Dan head-to-head presented by Kodashop. Antara BAD juga Fredrin. Apresolat di bagian bawah Bruns-nya hilang. R7. Oh my god. Bisa mempik off Bruns seorang diri. Dan bahkan sekarang Hijume. Magic Shockwave dari Clay. Membuat Hijume harus menerima banyak sekali pokingan damage. Meskipun Dreams mendapatkan semak yang mahal. Menunggu kedatangan Turtle Camp. Presented by Lita di area atas. Tapi Psychoats harus dipukul mundur terlebih dahulu. Albert langsung mencoba menarik Turtle ya. Diketahui ada Dreams disana. Terkena efek stun. Clay membuat pokingan damage. Masih ada pasif dari Dreams. Skadita kembali lagi HP-nya. Padahal sekarang Albert sudah mulai engage. Tapi Dwell-Fragging Potence. Kepada tubuh R7. Masih cukup susu dan dipakai Renek Sabati. One last hit dari Hijume. Masih bisa kabur. Lalu teman-teman melakukan R7. Masih bisa menghindari Turtle. Dari jadamankan oleh Albert. Tapi itu dia Skylar menggilas Psychoats. Harus kehilangan nyawa. Di area River. Dimana tadi Turtle berhasil langsung desecure oleh RR Q. Hoshi. Satu buah Renek Sabati dari seorang Skylar. Memang tidak bisa menumbangkan Hijume. Tapi ketika dia tahu dari Psychoats yang masuk ke area pemain-main dari RR Q. Hoshi. Yang lagi mencoba untuk mendapatkan Total. Ini langsung dibalikin keadaannya. Tapi kalau Yavin terkena burst damage begitu sakit. Dan bahkan satu buah The Wave Dragon cepat dipop up oleh seorang Hijume. Namun ternyata damage dari seorang Skylar. Ini sudah mulai berasa. Sudah mulai perih. Dan bahkan kali ini pemain-pemain dari Evos Legend. Yang mencoba untuk melakukan inisiasi dengan satu Buah The Wave Dragon. Ini harus mulai berhati-hati ngeculiknya ke arah siapa. Kalau dia mereka nendang ke arah seorang Finn. Ini bakal sedikit apa ya. Agak sia-sia. Karena Skylar-nya benar-benar kufri banget di area backline. Mau gak mau Evos Legend mereka harus ditemani sama seorang Brunch. Untuk teamfight-nya. Jadi ketika ada Hijume yang tumbang. Setidaknya Brunch masih bisa mendapatkan satu komensasi. Entah mungkin ngeculik ke arah Albert. Atau mungkin Skylar-nya nanti. Ya tapi Alar Kiwoshi sudah mulai mengumpul. Dia karena sudah mendapatkan author turret di bagian atas-bagian bawah. Dan dia lihat Dream di bagian belakang sana. Menunggu umat yang tepat. Skylar yang pasti menjadi targetnya lagi dan lagi. Ada nomin-namu yang disetup oleh Finn. Licker dikeluarkan. Player langsung disambut begitu saja oleh 4 player Alar Kiwoshi. Dan itu dia Clingsby. Dapatkan 2 player hilang. Tambahkan sekarang Tempon Soblet. Mempinkan 1 player lagi. Versiq 1 lah si tempat player yang double kill. Tapi dari arah lain. Finn-nya harus bisa dihilangkan oleh Dream. Dream's entah dari mana player ini muncul. Tapi balik lagi 4 player hilang. Bukanlah hal yang bagus. Albert kata Minion di bagian bawah. Dream'snya dikejar oleh R7. Cukup suhu untuk melarikan diri. Meskipun dia masih ada Oceano DT. Untuk bisa meninggalkan. Laju dari R7 yang coba untuk engage ke arah dirinya. Tapi balik lagi. Setup yang manis dari Vivian. Nominan Blast dan juga Flicker. Bisa mendapatkan banyak player. Iya dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series 5G. Yang kita udah ngeliat. Sebenernya Dream's memang cari momentum di area backlinenya. Untuk ngeculik satu pemain. Kalau bisa dapet Skylar. Itu bagus. Tapi kalau kita lihat replay presented by Grab ini. Nomin Blast-nya udah connect duluan ke arah 2 pemain. Di follow-up cepat. Flicker langsung dibuka sama R7. Semuanya dirontokin oleh pemain dari RK Hoshi. Tapi Dream's datang sedikit terlambat. Sudah terlihat juga sama Skylar. Ketika Skylar ngeliat pergerakan dari Dream's. Ini langsung di cover dengan cukup cepat. Lila sakit banget damage dari seorang Skylar. Tapi Hijume maju ke area depan. Finn masih menjadi ganda terdepan. Ganda terkuat dari RK Hoshi. Sehingga tidak mudah untuk mengincar ke arah Skylar. Di arah backlinenya. Hijume. Bener-bener harus dapetin momentum yang pas sih menurut aku. Ya dan terlihat. Hijume yang coba untuk di engage stun. Di sana dari Finn. Clay mencoba untuk mendapatkan beberapa pokingan damage. Ke arah tubuh dari Hijume. Meskipun sekarang Parple Buff. Jadi Versic akan coba di contest. Lord sudah mulai mendekat ke bagian tengah. Albert fokus kepada Parple Buff terlebih dahulu. Meskipun clearing minion dari Dream's cukup lama. Sepertinya hanya menggunakan Rho Sinodity aja. Tapi di arah lain Lord. Sudah mulai masuk juga di bagian bawah cycle seorang diri. Tapi sakit banget damage dari Skylar. Sudah mulai engage. Sekarang base turret dari EVOS Legend. Pasif base turretnya pun sudah mulai meledak. Mereka menuju ke arah atas dan menunggu momen tepat untuk bisa mendapatkan inner turret di bagian atas. Oh oh. Itu Dream's lagi nunggu di area boostnya. Melihat pergerakan dari Albert yang mencoba untuk mendapatkan orange buff. Tapi sepertinya penculikan tidak akan dilakukan oleh Dream's disini. Karena masalahnya empat pemain bahkan di area atasnya ini bahaya bahkan. Numen Blast kena tiga pemain dan itu dia Finn langsung maju ke area depan. Satu buff blessing, dua tidak bisa menamatkan teman-teman dari VOS Legend. Dan itu dia tapas of blood dari Albert. Membuat berasnya tumbang empat pemain hilang dan menyisakan Dream sendirian. Araki Hoshi mereka lagi-lagi dengan setup yang sangat amat perfect dari seorang Venumen Blast yang sangat on point. Ini membuat Araki Hoshi tentunya masih bisa untuk mengungguli game kita yang ketiga. Ya dan sekarang dengan kira-kira empat player dari VOS Legends membuat sulitnya Dream seorang diri untuk bisa bertahan meskipun ada Hijume. Yang sudah mulai kembali, Psychos pun sudah mulai berlarian ke bagian depan sana. Menuju untuk lirik minion saja karena mengelihat perbedaan 11.000 gold yang lagi-lagi dialamin oleh VOS Legends. Ini bukanlah hal yang bagus. Tapi kalau kalian semua mau hal yang bagus, jangan lupa dapetin diskon yang bagus banget dari Grab. Karena ada diskon sampai dengan 50% caranya gimana? Sekarang QR code yang ada di bawah atau akses website-nya grb.to.pve Langsung aja jajan sekarang karena sepertinya ini match sudah cukup dipegang oleh Araki Hoshi. Apakah EVOS Legends mendapatkan momennya untuk membalikkan keadaan? Karena mereka tertinggal jauh banget. 12.000 gold tertinggal juga dari segi taratnya yang baru dihancurkan satu saja di bagian bawah tadi oleh Brands. Tapi sejauh ini harusnya untuk kontes di Lord yang kedua ini akan cukup berat untuk EVOS Legends. Apabila mereka harus bisa teamfight melawan Araki Hoshi. Iya dan kali ini dengan laning yang sudah dibersihkan juga di area bawah. Ini EVOS Legends mereka agak sedikit sulit sih untuk dari segi teamfightnya. Mereka mau tidak mau hanya melakukan split push aja dengan posisi dari Psychoats di area atas. Dan alert yang presented by Samsung Galaxy A-series 5G sudah mulai dipoke oleh pemain-main dari Araki Hoshi. Kali ini semua boost dijaga oleh pemain dari Araki Hoshi. Lihat di area mid-nya ada Skylar, di area tengahnya ada Finn di sini. Dan bahkan dari EVOS Legends mereka gak mau mengambil resiko. Langsung diamankan begitu saja. Dan Psychoats kali ini masih dengan posisi yang sama melakukan split di area atas. Dan Dreams langsung melakukan recall. Balik karena mereka tahu EVOS Legends mereka harus melakukan posisi defense terlebih dahulu. Dengan posisi dari 10 ribu. Goal dipegang oleh Skylar. Ini terpaut cukup jauh dari seorang branch yang dimana hanya memegang 8400. Iya dan dari segi item pun trade sudah jadi semua item dari Albert. Wah deh harus. Ada Windtalker, Berseker Fury, Unless Battle. Ada BOD di sana juga, Demon Hunter Sword sebagai item terakhirnya yang pasti damage dari Albert. Ini semakin sakit lagi sih. Ini gak akan bisa dibendung juga untuk para backliner dari EVOS Legends sementara. Dengan adanya Hasklaw dari Skylar membuat dirinya akan lebih susah lagi untuk bisa di pick off sama teman-teman EVOS Legends. Apabila inisiasi pick off dari Dreams akan gagal. Tapi terlihat magic sentry di pop-up menuju ke bagian atas sana. Dreamsnya udah kelihatan. Sudah mulai mendekat. Seorang di-reveen. Ananas apa-antinya konek ke arah tubuh dari hijau meh. Tapi ada Dreams. Concealed. Terkenal fake-nya malah dia hampir saja terpink up. Dapatkan sekarang Albert. Bagi ke bagian depan tanpa sobat dikeluarkan. Mencoba mempink off. God lagi dapatkan. Tapi ada pertukaran di mana? Boss terjadi. Apa yang terjadi? Di momen-momen di mana tadi ada follow-up yang sangat manis dari RRQ, Hosi dan ya hampir saja. Ada pertukaran sepertinya tadi di arah belakang karena Branch bisa mempink off Clay. Lilianya hilang. Di arah lain Dreamsnya hilang sama Albert. Tapi aku gak tau tuh. Di belakang sana siapa aja yang kena pick off sama Branch. Karena tadi dia pakai blazing duet untuk bisa memberikan damage yang banyak. Tapi ya semoga technical issue-nya bisa cepat diatasi dengan segera. Karena kita tau kalau misalnya ini adalah momen-momen krusial juga untuk kedua belah tim ya. Misalnya tadi RRQ yang itu mengalami gangguan. Ternyata malah terpink off dan dibalikin keadaannya itu akan membuat kerugian untuk RRQ. Dan begitu juga sebaliknya untuk Evo's Legends. Karena tadi situasinya cukup krusial sekali untuk Evo's Legends. Iya itu posisinya udah di depan pager rumah dari Evo's Legends. Tapi kita akan langsung-langsung balik lagi ke arah game-nya. Lort yang udah mulai masuk kali ini. Hiju-nya menahan di area depan. Momen Blast yang gak kena siapapun tapi hiju-nya tumbang kali ini. Dan makan satu, buah blazing dua dipopal oleh seorang Branch. Mencoba untuk menahan versik tumbang. Tapi kali ini lihat RRQ Hoshi mereka berfokus pada base-nya. Dan bahkan RRQ Hoshi mengubur mimpi dari Evo's Legends. Untuk bisa masuk ke arah semifinal dari Piala Presiden E-Sport 2022. Oh my god, victory presenter!